Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dalam channel Team Flash dan pada episode kali ini, ini merupakan episode yang baru karena ini merupakan episode untuk box art desain jadi ranahnya mencakup Minipad WD dan juga mencakup grafik desain sekaligus nah seperti yang bisa kalian lihat di layar ini merupakan box art yang sudah saya bikin sebelumnya untuk Avante Suspension Street Minipad WD yang sudah saya bikin dan kali ini melanjutkan video Baron Viento Custom saya akan membuat box art untuk Baron Vientonya nah jadi ini sudah saya foto pada halaman rumah saya dengan background seperti ini prosesnya adalah disini saya menggunakan 2 software grafis yang pertama adalah Adobe Photoshop dan yang kedua adalah Adobe Illustrator nah disini kalian bisa menggunakan software lain tentu saja sesuai dengan keinginan dan yang tersedia dalam komputer kalian dan untuk proses awal ini saya menggunakan Adobe Photoshop untuk melakukan sebagian besar dari foto editing dan juga foto manipulation nya jadi seperti yang bisa kalian lihat di layar, prosesnya adalah seperti berikut ini dan mohon maaf karena ini bukan merupakan video tutorial akan tetapi lebih kepada the making video atau proses video jadi saya tidak menjabarkan bagaimana teknis dan juga tools apa yang saya gunakan untuk melakukan apa yang kalian lihat di layar jadi silahkan kalian bisa cek video-video tutorial untuk software yang sudah saya sebutkan tadi untuk bisa mengetahui bagaimana membuat apa yang saya lakukan di layar nah untuk itu kalian bisa lihat sisa dari videonya timelapse dan saya akan kembali nanti pada akhir video untuk menjelaskan proses finishing dari box art design tersebut selamat menikmati 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 Jadi pada bagian kiri atas ada judul dari varian produknya, yaitu Grease Baron. Di sini sudah kalian ketahui sebelumnya, saya menggunakan konsep dari film Grease yang sudah saya sebutkan pada video building dari Baron Viento ini. Lalu pada sisi kanan ada logo Tamiya, lalu beberapa image pendukung lain seperti ilustrasi dan sebagainya. Visual efeknya juga sudah saya berikan pada hasil akhir dari desain tersebut, yaitu menggunakan asap dan juga serpihan debu dan juga batu yang dapat kita lihat pada layar. Nah untuk hasil akhirnya, saya akan lakukan animasi sederhana menggunakan app. Jadi di sini saya menggunakan app Zootropic seperti yang bisa kalian lihat di layar, ini dapat kalian download di Apple Store atau juga di Play Store. Dan ini free app, akan tetapi untuk fitur tertentu kalian harus membeli full versionnya. Nah menggunakan app ini saya membuat seolah-olah gambar diam tadi memiliki elemen yang bergerak, sehingga memberikan aspek estetika tambahan. Nah seperti yang bisa kalian lihat, box art sebelumnya seperti ini, ini yang menggunakan body avantage dan juga suspensif. Hasilnya seperti ini, sedangkan untuk yang Baron Viento, saya menggunakan app ini untuk membuat bagian background dan juga bagian asap lalu putiran debunya memiliki pergerakan animasi. Nah secara singkat saya dapat sebutkan prosesnya, yang pertama adalah memilih bagian mana yang ingin kita animasikan atau gerakan, lalu menutup bagian yang tidak ingin kita gerakan dengan menggunakan fitur masking. Jadi fungsinya masking adalah menutup bagian yang tidak ingin kita animasikan, lalu proses terakhir adalah tinggal melakukan rendering hingga proses finalnya adalah seperti berikut ini. Nah jadi itu tadi bagaimana proses designing box art untuk mini patwede kalian yang sudah kalian build dan custom. Proses ini cukup menyenangkan dan tentu saja memuaskan melihat bagaimana mini patwede yang kita custom dapat kita jadikan box art seperti berikut ini. Untuk itu jangan lupa saksikan video saya lainnya, jangan lupa subscribe juga, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!